Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu Anis Suryawati, Muhammad Ali Unizar, dan Nursitya. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi mengenai materi atraksi wisata, hiburan, rekreasi, dan perjalanan. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai World Heritage List. Situs warisan dunia adalah tempat budaya dan alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya. Situs ini dikelola oleh Unisko World Heritage Committee, yang bertujuan untuk mengkatalog, menanamkan, dan melestarikan tempat-tempat yang sangat penting agar menjadi warisan manusia di dunia. Tempat yang didaftarkan dapat memperoleh dana dari dana warisan dunia, di bawah ini syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Jadi, situs warisan dunia ini merupakan program yang dikelola oleh Unisko, di mana program warisan dunia ini terdiri dari 21 kelompok, yang mana dipilih oleh majelis umum. Yang pertama, ada Taj Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah monumen yang terletak di negara India. Dibangun sekitar pada tahun 1632, Taj Mahal dianggap sebagai bangunan seni muslim paling sempurna di India. Dan pada tahun 1982, Unisko menetapkan Taj Mahal sebagai salah satu situs warisan dunia. Selanjutnya ada Angkor Wat. Angkor Wat terletak di negara Kambuja. Angkor Wat merupakan bangunan keagamaan terbesar di dunia dari segi luas areal. Karena menempati lahan seluas 162,6 hektare. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12 sebagai candi kenegaraan oleh Raja Suryawarman II di Yasodara Pura, ibu kota kerajaan Kambuja Desa. Pada tahun 1992, Angkor Wat terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh Unesco. Lalu ada Piramid of Giza yang terletak di kota Mesir. Piramid of Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari tiga piramida yang ada di kota nekropolis Giza. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun dinasti keempat kota Mesir. Dan dibangun selama lebih dari 20 tahun. Diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum masahi. Piramid of Giza ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh Unesco pada tahun 1970-an. Keempat, ada Uluru yang terletak di Australia. Uluru atau Ayers Rock merupakan tempat suci bagi suku Aborigin yang terletak hampir di tengah-tengah benua Australia. Tempatnya di daerah Red Center, di mana tanahnya berwarna merah dan berupa padang yang luas tak berpenghuni. Uluru menjadi salah satu landmark alam paling terkenal di Australia dan telah menjadi tujuan populer para turis sejak akhir tahun 1930-an. Uluru juga salah satu situs asli terpenting di Australia dan terlantar sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Kelima, ada Chichen Etza yang terletak di Meksiko. Chichen Etza adalah suatu situs peradaban suku Maya yang berada di Meksiko pada abad 800 sebelum masehi. Piramida kulkulkan di kompleks situs bersejarah ini dipercaya sebagai pusat kegiatan politik dan ekonomi peradaban bangsa Maya yang terletak di semenanjung yucatan situs peradaban Maya di Meksiko ini. Pada tanggal 7 Juli tahun 2007 terpilih sebagai salah satu dan tujuh keajaiban dunia hasil dari pilihan 100 juta orang via email dan SMS atau layanan pesan singkat yang diadakan oleh Swiss Foundation. Menurut buku budaya suku Maya dari Cilen Balam, kompleks candi ini dibangun antara tahun 502 sampai 522 masehi. Suku Maya hanya menepatinya selama 200 tahun. Konon Chichen Etza merupakan simbol pemujaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu Copan. Copan adalah situs arkeologi peradaban Maya yang terletak di Departemen Copan Honduras Barat. Situs ini terletak tidak jauh dari perbatasan dengan Guatemala. Situs ini merupakan ibu kota sebuah kerajaan Maya pada periode klasik dari abad ke-5 hingga ke-9 masehi. Copan telah dihuni oleh manusia selama lebih dari 2000 tahun dari periode praklasik awal hingga post-klasik. Kota ini memiliki gaya pembuatan patung yang berbeda dari tradisi di daratan rendah Maya. Kemungkinan untuk menegaskan bahwa para penguasa kota ini merupakan orang Maya. Copan dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980. Pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk situpa ini didirikan oleh pengadut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an masehi pada masa pemerintahan wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini merupakan alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat sejarah untuk menuntut amat manusia. Beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Menurut sejarah, Borobudur ditinggalkan pada tahun abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia kedua yaitu candi perambanan. Candi perambanan adalah kompleks candi hidup terbesar di Indonesia yang dibangun pada tahun 19 sejarah. Candi hidup istimewa kerajaan di dunia sekaligus. Candi beramah sebagai doa kipas, bisnis sebagai doa kerajaan, dan siwa sebagai doa kerajaan. COVID-19 setelah berada di wilayah provinsi daerah istimewa Jawa Jawa Jawa, yaitu terletak di dusun Parakasat. Dita Mokohancur, Kecamatan Pertanggahan, dan Bupati Inggris daerah daerah istimewa Jawa Jawa. Bangun ini pertama kali dibangun setiap tahun datang ke-15 sejarah. Oleh kata-15 sejarah, dan secara-15 sejarah di sejarah dan diterima sekolah raja Loko Palat. Dalam kata-15 sejarah di sejarah, dan sejarah di sejarah dan diterima sekolah raja Tenggara. Dari sekolah-raja Tenggara, berapa tahun? Lepon ratus kelima puluh enam masai. Ketiga adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kekulauan Nusa Tenggara. Berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sapek. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik Hingga Agustus tahun 2009 Di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo Pulau komodo juga diterima sebagai situs warisan ini oleh UNESCO pada tahun 1991 Dan yang keempat yaitu Keraton Yogyakarta Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrad Yang kini berlokasi di kota Yogyakarta Keraton ini didirikan oleh Seri Sultan Hamung Kuboana I pada tahun 1755 Sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyati Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrad dari Kesunanan Surakarta Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektare Yakni meliputi seluruh area di dalam Beteng Buluarti, Alun-Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Gapura Beladang, dan Kompleks Masin Gede Yogyakarta Sementara luas dari keraton atau inti keraton mencapai 13 hektare Dan pada tahun 1995, Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrad dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO Selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang terletak di bagian balik barat Pulau Jawa Tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 122.956 hektare Pada 1 Februari tahun 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site Nah, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat terkenal dan terancam punah Sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini Dan yang terakhir yaitu panorama Bali yang terkenal dengan Subak Pada tahun 2012, sistem Subak di Bali masuk sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO Subak di Bali diperkirakan telah ada sejak 881 Masehi Dan bukan hanya sekedar sistem irigasi sawah secara tradisional saja Melainkan juga mengacu pada tradisi budaya dan agama Sistem Subak memegang teguh filosofi kuno Trihita Karana Yang berakar pada filsafat Hindu dan diartikan sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan Yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan atau disebut juga dengan parahyangan Harmoni antara manusia dengan sesamanya atau pawongan Dan harmoni antara manusia dengan alam lingkungannya atau bisa disebut juga palemehan Hingga saat ini Subak masih secara konsisten mempertahankan keberlanjutan pengelolaan irigasi tradisional Dan pengoperasian sistem irigasi Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pariwisata Menurut Pendid pada tahun 1994 Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat Pertama ada wisata budaya Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mempelajari keadaan rakyat Kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan sedikit ke tempat lain atau pergi ke luar negeri Agar memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Lalu yang ketiga ada wisata jagar alam Wisata ini dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam Kesegaran hawa udara penggunungan Keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang waka Serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain Jenis wisata ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pencinta alam Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya wisata konvensi MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan Yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama Rangkaian kegiatannya berbentuk meetings, incentive travels, conventions, congress, conference, dan exhibition Pertimbangan pelaksanaan MICE, penetapan lokasi, dan ruang MICE perlengkapan fasilitas, penanganan transportasi, pelayanan makanan, dan minuman akomodasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada wisata pertanian atau agrowisata Agrowisata memberikan kesempatan kaum tani untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya pertanian yang mereka miliki Keuntungan agrowisata bagi wisatawan adalah dapat menikmati alam yang sehat dan alamiah, mendapatkan produk organik, dan juga wisata ini relatif murah jika dibandingkan dengan wisata lainnya Menurut Nurianti, perencanaan kepariwisataan alam di suatu daerah pada umumnya didasarkan pada pola perencanaan regional dan kawasan Oleh karena pembangunan kepariwisataan alam sangat erat kaitannya dengan upaya mengkonvensi lingkungan Maka konsep dan prinsip pembangunan perwawasan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama Terima kasih telah menonton! 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 keteguhan iman, dan tidak jarang untuk memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan. Menurut Spillen, tahun 1993, beliau mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan. Dan menurut Plog, tahun 1972, dalam Pitana tahun 2005, beliau mengelompokkan tipologi wisatawan sebagai berikut. Pertama, Alucentris. Alucentris merupakan wisatawan yang hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui dan bersifat petualangan. Kedua, Fisikosentris. Yaitu, wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama di negaranya. Dan yang terakhir, Medisentris. Medisentris merupakan tipologi wisatawan yang terletak di antara tipologi alucentris dan tipologi fisikosentris. Pada tahun 2005, menurut Pitana, beliau mengungkapkan bahwa tipologi wisatawan bertujuan untuk perencanaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam hal ini, tipologi juga merupakan aspek sosiologi wisatawan yang terdiri dari aspek penawaran pariwisata dan aspek permintaan pariwisata. Pertama, aspek penawaran pariwisata. Menurut Medisentris, pada tahun 1980, dalam Arianto tahun 2005, beliau mengungkapkan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, attraction atau bisa disebut juga dengan daya tarik. Kedua, accessible atau bisa disebut juga dengan transportasi. Ketiga, amenities atau bisa disebut juga dengan fasilitas. Dan yang terakhir, ancillary atau bisa disebut juga dengan kelembagaan. Sedangkan, menurut Smith pada tahun 1988, dalam pitana tahun 2005, beliau mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan untuk daya tarik wisata. Ada pun yang harus disediakan yaitu transportation, travel service, accommodation, food service, activities and attraction, and retail goods. Maka, dalam hal ini, kesimpulan dari aspek penawaran pariwisata, maka harus terdiri dari apa yang akan ditawarkan. Harus terdiri dari atraksi, jenis transportasi yang dapat digunakan, fasilitas yang tersedia, dan narah hubung sebagai perantara pembelian paket wisata yang akan kita beli. 2. Aspek permintaan pariwisata Menurut Medlik pada tahun 1980, dalam Ariato tahun 2005, beliau mengungkapkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan pariwisata adalah sebagai berikut. Pertama, harga, pendapatan, sosial budaya, sosial politik, intensitas keluarga, harga barang substitusi, dan yang terakhir, harga barang komplemeter. Dalam hal ini, aspek permintaan pariwisata dapat kita prediksi dari jumlah penduduk dari suatu negara asal wisatawan, dapat diprediksi dari pendapatan per kapita, dari retan waktu senggang yang berhubungan dengan musim di suatu negara, melalui kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, sistem pemasaran yang semakin berkembang, keamanan dunia, sosial politik, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan fisik maupun non-fisik wisatawan. Motivasi melakukan perjalanan wisata Menurut Aizen dan Visby pada tahun 1997, Yon dan Yusak pada tahun 2003, pendekatan yang paling cocok untuk memahami motivasi seseorang, yaitu dengan melakukan pendekatan psikologi dan sosiologi, di mana definisi motivasi dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, motivasi pendorong. Motivasi ini berhubungan dengan dorongan, perasaan, dan insting yang berasal dari dalam diri seseorang. Kedua, motivasi penarik. Motivasi ini melibatkan representasi mental seperti pengetahuan atau keyakinan. Motivasi-motivasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, diantaranya sebagai berikut. Pertama, physical or physiological motivation, yaitu motivasi yang bersifat fisik, antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, cultural motivation, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Ketiga, social or interpersonal, yaitu motivasi yang bersifat sosial seperti menjungin teman, keluarga, menemui mitra kerja, melakukan ziarah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada fantasy motivation, yaitu adanya motivasi di daerah lain, sehingga seseorang akan bisa melepas rutinitas keseharian agar dapat memberikan kepesualan, agar dapat memberikan kepuasan fisikologis. Adapun, definisi motivasi menurut Fairfly tahun 1994 dan Wahab tahun 1975, mereka mengungkapkan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata. Sedangkan, menurut Fairz, pada tahun 1998, dalam Pitana tahun 2005, beliau berpendapat bahwa wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata termotivasi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Pertama, faktor kebutuhan fisiologis. Kedua, faktor keamanan. Ketiga, faktor sosial. Keempat, faktor frestis. Dan yang terakhir, faktor aktualisasi diri. Berikut ini, kami tampilkan tabel mengenai pendorong dan penarik wisatawan untuk berwisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.